Pemirsa pasar tak selalu menjajahkan sebagoh atau kebutuhan sehari-hari. Di Jakarta ada pasar yang khusus menjajahkan mainan dengan berbagai jenis dan harga. Namanya Pasar Gembrong Baru. Pasar Gembrong Baru masih menjadi prima dona untuk berburu mainan. Sentra mainan anak di daerah Jakarta Timur ini menjajahkan beragam mainan dengan harga terjangkau. Hampir semua jenis mainan anak ada di sini seperti boneka Barbie, mainan robot, hingga mobil remote control. Mainan action figure dan mobil remote control menjadi incaran anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan lebih mengemari boneka Barbie dan set mainan dapur. Minat pembeli untuk datang cukup besar. Pedagang Pasar Gembrong Baru, Ngatin memilih untuk fokus berjualan mainan boneka Barbie lengkap dengan aksesorisnya. Aksesoris Barbie, dari sepatu, baju, ada boneka, macam-macam peralatan perempuan aja ya. Ada makota, ada gantungan, ada sisir, kacamata. Perlosinnya kena Rp15.000, kalau eceran Rp5.300.000, kalau boneka dari harga Rp15.000, Rp20.000, Rp25.000. Rp30.000, Rp30.000, Rp30.000. Mayoritas pedagang Pasar Gembrong Baru adalah pedagang yang direlokasi pemerintah dari Bahu Jalan Jenderal Basuki Rahmat sejak Juni 2020. Relokasi dilakukan karena lapak pedagang berada di atas lahan pembangunan jalan tol. Sementara jumlah pembeli pun menurun dibandingkan sewaktu berjualan di Bahu Jalan. Namun sejumlah pedagang tetap berjualan meski pendapatan tak menentu. Penasaran bang, kita itu harus berani, harus berani buat, apa namanya, goba. Kemarin sebenarnya pengen pulang ke Medan, cuman gobalah kan. Ini masih penasaran jiwa, jiwa masih muda kan, masih penasaran lah. Buah lawan satwa, ya itu mau dihadapin kalau di sini. Salah satu pembeli, Sariona mengaku sengaja datang ke Pasar Gembrong Baru untuk mencari mainan bagi cucunya. Ia rutin datang ke Pasar Gembrong Baru bahkan saat masih berlokasi di Bahu Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Selain harga yang bersahabat di kantong, variasi mainan yang dijual juga cukup beragam. Salah langganan di sini dari sekitar Pasar Gembrong Lama, yang depan lantas pindah kemari. Kalau di sini kan memang belum lama, salah langganan paling lama. Alat tulis pun ada, alat pramuka ada. Pasar Gembrong Baru buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 50 kios yang menawarkan berbagai macam mainan anak, dari kualitas ori hingga kawe. Sebastian Dimas, Devri Novaldi, JPMTV, Jakarta.